Asos khas di dalam perjalanan ini, pertamanya adalah berkaitan masalah literasi, literasi berkaitan masalah informasi terkait tentunya berkaitan dengan informasi yang baik di lingkup media masa maupun sosial media. Jadi kita perlu menguas padai tentunya karena penyebab luasan paham radikalisme intoleran sangat memanfaatkan keberadaan media, jadi media masa termasuk media sosial atau sosial media yang hari ini pengguna sosial media di negara kita ini sudah di atas 120 juta. Artinya pemilik takun-tapun yang berpotensi untuk bisa menerima konten informasi yang bermuatan radikalisme intoleran. Apakah itu disebarluaskan oleh mereka yang berasal dari luar negeri atau dari dalam negeri sendiri. Oleh karena itu tentu ini adalah bagian dari penyelamatan masyarakat Indonesia masih yang keliru atau yang tidak bermanfaat atau yang tidak berguna atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nilai-nilai buruh agama termasuk bertentangan dengan ideologi negara termasuk bertentangan dengan hukum positif yang ada di negara kita. Jadi kita harus selamatkan masyarakat kita tentu jangan sampai menjadi bagian objek dari penyebarluasan informasi yang berpotensi membangun mindset di kalangan masyarakat kita bahwa informasi radikal intoleran itu adalah sebuah hal yang baik dan benar. Karena kalau radikal intoleran itu tanpa perlu dibahas, sangat tidak cocok dengan keperibadian bangsa Indonesia. Karena keperibadian bangsa Indonesia itu jati dirinya adalah warga negara yang tentu jati dirinya, dan pribadinya itu adalah yang dapat mengaktualkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam hidup berbangsa-bernegara. Jadi ketika informasi itu masuk, itu dapat dikatakan tidak sejalan dengan nilai-nilai itu. Kita berharap jangan sampai nilai-nilai yang tidak sejalan itu menjadi nilai-nilai yang dijadikan rujukan oleh anak-anak muda itu. Jadi radikal kemudian intoleran, bayangkan dia tidak bisa menerima orang lain karena berbeda paham aliran kepercayaannya, keyakinannya. Terus kemudian lebih parah lagi kalau nanti pada akhirnya dia tidak bisa menerima keadaan dan dia melakukan sebuah tindakan kekerasan. Yang dalam hukum negara kita sudah diatur sebagai sebuah perbuatan terorisme, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2018 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2015. Jadi literasi ini bermanfaat untuk mencerdaskan masyarakat, terhindar dari bagian pihak-pihak yang menyebabkan luaskan konten-konten yang mengarah radikal intoleran. Dan tentunya juga kita harus punya kemampuan bagaimana melakukan kontra radikal intoleran. Jadi itu yang harus tentunya perlu kita perbanyak. Nah, forum ini mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah penguatan bagi kita untuk semangat, di dalam menjaga agar jangan sampai pemikiran-pemikiran radikal intoleran yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan terror. Bahwa apabila dia tidak bisa menyerahkan diri, ini bisa kita atasi dengan baik. Artinya dengan proses literasi ini lah, karena ini kan program-program yang kaitannya pencegahan. Jadi dihundung, kita menggarapnya dihundung, bukan menunggu peristiwa kejadian baru kita berkuat. Itu bagian dari ramah pendagakan hukum, ada lagi bidang-bidang yang menanggap. Tapi bagaimana kita hari ini, sebuah kekuatan dalam masyarakat kita memiliki daya cegah, daya pangkal, agar tidak mudah dipengaruhi oleh informasi-informasi yang tidak mendidik generasi budaya Indonesia. Ada temuan mungkin, konten-konten yang radikal dalam jumlahnya itu boleh dikatakan ribuan. Ada yang bisa dilakukan dengan kontra, ada yang berhujung dengan investigasi, ada yang berhujung dengan koordinasi, di mana kita punya kementerian pemimpul yang memiliki otoritas untuk dapat berkomunikasi dengan platform yang media terkait. Jadi, ada satuan tugas kerjasama kita dengan pemimpul untuk melakukan langkah-langkah identifikasi apakah kaitan website, portal tertentu yang mengarah kepada hal-hal yang saya sampaikan tadi. Jadi, ini kerja rutin yang lebih bersifat antisipasi dengan mendepankan menurut tugas-tugas satuan tugas bersama antara pemimpul, termasuk BIPT dan pemimpul dan lain dalam rangka antisipasi. Nah, tetapi dari masyarakat kita, hari inilah yang kita bicarakan, agar masyarakat memiliki ketahanan di bidang informasi. Jadi, informasi mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Masyarakat kita berharap bisa memilah-pilah. Jangan semuanya dipakai, digunakan, apalagi dijadikan dasar untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan, tapi ternyata tindakan itu adalah perbuatan melawan hukum. Buat, ada enggak dari teman dari BNPT yang di istasi-istasi kementerian, yang ada teroris, warna juga ada yang buru-buru, kalau sekolah terlibat teroris yang mencobong. Ya, kita punya kerjasama dengan kementerian pemberdayaan aparatur negara dan PRP yang berkaitan dengan masalah monitoring. Tentu kerjasama ini juga dengan seluruh kementerian berkaitan dengan adanya pihak-pihak dari penyelenggaran negara atau PNS atau ASN atau katakanlah di lingkung BUMN yang mekanismenya memang sudah tertentu ada semacam kerjasama untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Jadi tentu sementara dalam konteks penertiban itu tetap mendepankan secara persuasif yang lebih kepada tindakan-tindakan yang bersebatan istratif. Ada berapa persen BPRS atau BUMN yang kira-kira terlibat dengan suatu dataran BIN-BIN? Belum banyak. Berapa kira-kira? Dalam datatan yang pernah kita tangani kemarin kurang lebih sekitar 10 persen. Bukan 10 persen. 10 kes, 10 kasus. Kalau Jawa Timur sendiri? Yang akhirnya itu dikembalikan kepada atasan. Di panggilan itu atasan. Untuk melakukan pembinaan. Jadi tidak, belum masuk kepada ranah hukum. Tetapi kalau yang sudah mengarah kepada hukum misalkan cyber crime ya, mengarah kepada cyber, itu otomatis sudah investigasi oleh resersul dari polisi. Mereka yang cyber itu rata-rata katanya ideologinya terpapar atau seperti apa? Ada potensi. Jadi ini kita bermain dihundu sekali ya. Jadi tadi bukan 10 persen ya, 10 kasus dalam beberapa tahun, dari tahun yang baru sampai sekarang, ingat saya itu, yang sudah kita komunikasikan dengan pihak atasan masing-masing, dan tindakan administratif untuk diberikan kewenangan kepada atasan. Sekaligus tentunya ada semacam kewajiban untuk melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap Jawa Timur? Ada nggak? Sisi Jawa Timur? Daerah-daerah yang menjadi berat-sisi Jawa Timur? Belum. Saya belum dapat angka pasti yang Jawa Timur. Tapi ya.